Pada tanggal 7 Desember 1941, kekuatan Angkatan Laut Jepang meluncurkan serangan udara mendadak terhadap instalasi militer Amerika Serikat, Oahu, Hawaii. Dua gelombang pesawat berkekuatan total 253 pesawat menyerang pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor yang merupakan markas Armada Pasifik Amerika Serikat sekaligus lokasi lapangan udara Angkatan Darat, Weller dan Bellows, Barak Scofield, Haneohe Naval Air Station, dan Ewa Marine Corps Air Station. Serangan Pearl Harbor adalah kekalahan militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Akibat serangan itu lebih dari 2.388 pelaut Amerika Serikat, tentara, dan warga sipil tewas, sementara 1.178 orang lainnya mengalami luka-luka. Jepang berhasil menenggelamkan atau merusak 21 kapal Armada Pasifik Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang garis depan. Serangan itu mendorong Amerika Serikat, Perang Dunia Kedua melawan Jepang beserta sekutu eksisnya Jerman dan Italia. Benih atau asal mula serangan Pearl Harbor dimulai pada tahun 1931 ketika Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi di China. Invasi Manchuria adalah langkah pertama dalam ekspansi Imperial Jepang, yang disusul dimulainya perang skala penuh terhadap China pada tahun 1937, menanggapi invasi Jepang terhadap China. Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer dan keuangan kepada China dan menghentikan ekspor minyak dan bahan mentah lainnya ke Jepang. Embargo ini dilihat oleh Jepang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Jepang lantas memutuskan merebut dan menaklukkan wilayah lain di Asia dan Pasifik yang kaya akan minyak dan sumber daya alam yang tidak dimiliki Jepang. Jepang tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Jepang menginfansi China serta negara lain di Asia. Sementara pemerintah Amerika Serikat dan Jepang terus bernegosiasi untuk menemukan solusi damai terhadap kebuntuan diplomatik, pemerintah Jepang percaya bahwa perang dengan Amerika Serikat merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Jepang memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah dengan melakukan serangan pendahuluan dengan menghancurkan armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang juga percaya bahwa kemenangan di Pearl Harbor akan menurunkan moral rakyat Amerika untuk terlibat dalam perang dengan Jepang. Setelah melalui persiapan matang, Jepang akhirnya membuat keputusan yang menentukan dengan melakukan serangan ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Terima kasih telah menonton!